Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi Bart Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyoba install TOTSOCKER atau FTS24 di Android 13. Ini di HP-nya ya, Android 13, walaupun ini custom ROM, tapi real ya, Android 13. Dan untuk patch keamanannya itu 5 November, ini dia, HP-nya ada 3-3 ya, Android 13. Oke, untuk install game ini, kita perlu 2 aplikasi, yaitu JRShip sama file manager biasa kayak gini. Dari Playstore keduanya itu ada, file managernya yang ini. Nah, yang ini dia. Sekarang kita masuk aja ke JRShip, lalu buka di mana kamu nyimpan file-nya. Ini saya simpan di download, ini dia. Sekarang kita install APK-nya. Install. Ada notifikasi kayak gini, bikin detail selengkapnya, tetap install ya. Sekarang kita buka. Ini telepon matikan aja. Kemudian lokasi juga, nggak perlu kali sebenarnya. Oke, untuk peringatan ya. Oh ya, saya sudah coba install di Android 14, tapi nggak bisa ya. APK-nya tidak compatible. Oke, sekarang kita balik lagi. Sekarang kita extract OBB-nya, extract di sini aja. Oke, ini dia hasil extract-annya. Kemudian OBB-nya kita copy. Ini kita salin aja. Dengan di-cut ya, di-cut nggak akan bisa. Kemudian kita tutup dulu aplikasi JRShip-nya. Kita buka file manager biasa. Oke, ini dia di OBB-nya. Kemudian ke folder download. Kemudian ini dia, folder extract-annya. Kita rename. Ini kita copy. Salin aja. Kemudian kita back. Kemudian kita buka Android OBB. Di sini bikin folder baru. Kita tempel. Klik OK. Kemudian kita balik lagi ke JRShip ya. Sekarang kita naik lagi ke atas. Kemudian buka Android OBB. Ini dia yang kita buat tadi. Foldernya. Kita OK-kan. Kemudian kita balik lagi ke JRShip ya. Kita pasti di sini. Selanjutnya kita naik lagi ke atas. Kemudian ke folder download lagi. Sekarang kita extract. Sebelum di-extract, hapus dulu yang ini ya. Nanti bakal ketimpa kalau nggak dihapus. Oke, sekarang kita extract datanya. Ini extract di sini aja. Oke, ini dia hasil extract-annya. Kita masuk ke dalam. Ini kita copy. Salin. Kemudian tekem memory perangkat. Ke Android. Data. Cari foldernya ya. Ini dia. Kalau nggak ada folder ini. Kamu buat kayak yang tadi ya. Ke file manager biasa. Baru copy. Bikin folder baru. Sekarang kita buka di sini. Kemudian kita pastikan. Kalau ini tandai ya. Lakukan semua. Ganti. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tutup semuanya. Kemudian kita buka gamenya ya. Ini enter aja. Oke, sekarang kita review aja. Ini ada configuration. Kita okekan. Oke, di sini langsung main ya. Oh, nggak. Oke, ini saya coba pakai stick. Ini stick PS3. Ternyata nggak dihukum ya. Di sini langsung mulai main dia. Dan nggak support stick ya. Ternyata sama sekali. Nggak ada bantuan untuk pilihan stick di sini. Ini untuk ganti gamepad gitu. Oke, kita keluar aja dari sini. Quit. Ya. Kita coba lihat. Oke, ini dia. Ini menunya ya. Oh, ini udah banyak kali ternyata. Langsung di cheat ya. Tunggu ini langsung main. Daily Channel. Ini manager mode. Ada game mode. Coba kita lihat game mode-nya. Ini pengaturannya semua ya. Game mode-nya. Tunggu nggak bisa dimaini langsung. Ini oleh dan board ini online. Ini my profile. Masih kesitu juga sama dia. Kostum data. Oh, ini pemain-pemainnya ya. Edit team. Kita coba lihat dulu. Itali nggak terlalu sih. Itali. Kostum mode ya. Kita coba English 5. Kita cek. Kita cek. Kita cek ya. Kita cek. Edit player. Ini dia. Kita cek. Mukanya nggak palah mirip sih. Tapi lumayan lah. Penderson. Kek Pendaboom. Beda banget. Sekarang kita back. Jadi kalau play-nya cuman yang ini ya. Di linemate ini. Itu musti online. Ini manager. Oh kita mesti buat lagi ya manajernya kita bikin asal-asal aja lah dulu ya Oke cepet Oke ya disini kita milih tim hmm nggak ada Real Madrid nah ini Liga BBMX soalnya coba hmm Liga Jerman sini ada aja bermunceng tapi Liga Spanyolnya makin entah klub mana nih namanya aneh ini Alte Dico San Luis Telante Barca juga enggak ada kelah kita coba aja main yang ada aja nge-league kita pakai Citi emi ajalah kayak cepet aksep ya jadi ini menyal kayak gini aja ya manajernya kemudian hai 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 kalau menunjukkan dini kita tetap jalani berarti ini sama kayak DLS ya enggak ngacau bisa bingung agak nendangnya gimana tuh pakai ada yang nendang pengopernya tuh tuan kali kadang-kadang si tekan kuatnya kayak gitu deh yang biasa main tipe 16 mungkin nggak akan terbiasa menini masih dilatih lagi selamat menikmati terima kasih telah menanggir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati